Halo teman-teman ketemu lagi di channel Mas Dino Oke, kali ini kita akan membuka sesi yang berbeda Sesi kali ini adalah Q&A atau pertanyaan dan saya akan menjawab Pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab pada sesi video kali ini Adalah pertanyaan yang kalian tinggalkan di komen video-video saya sebelumnya Oke, sebelum saya lanjut Jangan lupa yang belum subscribe, langsung di subscribe channel saya ini Kemudian jangan lupa dihidupkan lonceng di sebelah tanda subscribe Juga klik tanda jempol di bawah video ini Untuk memberikan semangat kepada saya agar terus mengupload video tentang jual beli foto Oke, langsung ya ke pertanyaan yang pertama yang sering kali ditanyakan oleh kalian Foto-foto apa yang sering laku? Kalau kalian nanya foto-foto apa yang sering laku Itu tergantung pasar, jadi pasar membutuhkan foto apa Biasanya mereka membeli foto yang mereka butuhkan Contohnya ya, kalau foto tentang lens Oke, kita lanjut ya Untuk foto-foto yang sering laku di tempat saya Yang paling laku ya ini foto yang sedang kalian lihat ini Ini foto Taman Sari di Jogja Dan keywordnya saya kasih Taman Sari, Water Castle Kemudian Kraton, Jogjakarta gitu Mungkin orang-orang kelempar ke sini karena hashtag juga ya Juga hashtag tentang Jogjakarta Kebetulan foto ini gak kena property release Karena dulu sempat kena property release Terus saya hapus property release-nya Kemudian model release foto ini juga gak ada model yang tampak muka Jadi gak perlu model release Kalau kita buka Di paling bawah ada keterangan Foto ini pernah laku 29 kali Dan menghasilkan 11,79 dari 29 kali didownload orang Foto-foto lain yang sering laku Itu cuma foto-foto objek biasanya Ini dia Foto-foto kayak begini Objek-objek yang biasanya akan diedit lagi oleh orang yang mendownload Dan foto yang lain saya tunjukkan Sama Taman Sari Ini Sama juga Speedo sama kayak yang tadi Begitulah foto-foto yang biasanya mentahan Kalau yang saya jual yang bisa diedit lagi oleh Salon-salon pembeli Seperti itu Kemudian pertanyaan selanjutnya Benarkah aplikasi ini membayar kepada kita Kalian bisa lihat ini pendapatan saya Dari pertama kali saya gabung Di bulan Oktober tahun 2017 Pendapatan saya dari 0,5 Kemudian naik terus sampai sekarang Gak tetap ya Jadi tergantung berapa orang yang mendownload gambar kita setiap harinya Kemudian Kalau kita gak punya akun Paypal Atau belum membuat akun Paypal Boleh gak kita jualan foto Jawabannya adalah Boleh Jadi di setiap platform Baik di Shutterstock atau di AM Itu ada yang namanya saldo Jadi ini kalian lihat Saldo pendapatan saya Kalau di AM Eh di Shutterstock Kalian bisa lihat sebelah kanan Ada 37,05 dollar Ini belum saya ambil Jadi kalau kalian nanya Bisa gak? Eh kalau saya belum punya Paypal Bisa gak sih saya jualan foto? Bisa karena saldo kalian bakal Simpen di akun kalian ini Akun Shutterstock saya ada 37 dollar Di akun AM saya juga Ada gitu saldo yang Gak perlu dicairkan Tapi kalau di AM ini Setiap bulan selalu saya cairkan ya Memang kalau buka earning Atau pendapatan di AM Nah segini ya Ini saldo yang udah pernah saya cairkan Kalau tidak kalian cairkan juga bisa gitu Jadi kalian gak perlu takut Kalau belum punya Paypal Atau aku belum punya Payoneer Atau rekening online Gimana? Bisa gak sih jualan foto? Udah mulai aja dulu Gak perlu banyak tanya Kalian mulai dulu jual foto Kemudian pertanyaan selanjutnya Tentang AM Setelah kalian mengupload foto pertama kali Atau foto kedua kali kalian upload foto Langsung nanya Ini setelah statusnya on market Atau statusnya Partner Terus bagaimana bang? Kalau masih nanya bagaimana? Kan udah saya jelasin di video sebelumnya Kalau jualan foto itu sama kayak Kalian Buka galeri foto Jadi nanti kalau ada ya Ada yang download Baru kalian dapat duit Kalau kalian nanya Abis kayak begini Terus gimana? Ya kalian nunggu Sampai ada yang beli foto kalian Kalau gak ada yang beli ya Kalian gak bakal dapat duit setiap bulannya Kalau misalkan Kebeli baru kalian akan Diberikan uang Atau dikirim uang Di akun kalian tersebut Terus Kalau kalian Mau banyak yang download Ya kalian Konsumensinya harus memperbanyak Galeri foto yang kalian punya Kalau misalkan kalian baru nge-upload satu Terus kalian nanya Kok gak lah Gak kejual-kejual ya Gimana orang Di luar sana Banyak foto yang dijual Ada Jutaan atau triliun Foto dan foto kalian Cuma satu Ngendon di dalam galeri kalian Gimana bisa kejual Jadi kalian juga harus memperbanyak Galeri foto Dengan cara mengupload Foto-foto yang Banyak dan berkualitas juga Jangan foto-foto yang asal-asalan Siapa yang mau beli Kemudian Pertanyaan selanjutnya Banyak yang nanya Sebenarnya Dan sudah tak jelaskan Di video-video Sebelumnya Jadi kalau teman-teman Ada pertanyaan Tentang Apapun Lebih baik Kalau saran saya Teman-teman buka Profil saya dulu Atau kalian bisa search di youtube Mas Oke pertanyaan selanjutnya Yang sering diulang-ulang Sama kalian itu adalah Boleh gak sih Kalau foto Udah dijual di Shutterstock Kemudian dijual lagi di IAM Itu udah Sampai bosan Saya jawab Pertanyaan seperti itu Jawabannya ya boleh Karena status foto Yang dijual Di online ini Adalah Releasenya Release yang bisa Di download berkali-kali Jadi orang yang download Foto kita Gak serta-merta Terus Memiliki hak penuh Atas foto tersebut Hak Kepemilikan foto Masih di kalian Jadi hak Hak ciptanya foto tersebut Masih di kalian Mereka hanya Kalian belikan Hak menggunakan foto Kalian tersebut Kalau di Shutterstock Foto kalian Bisa diambil Hak kepemilikannya Tapi harganya agak mahal Lumayan mahal Bisa sampai ratusan Dolar Tapi kalau download Cuman 0,25 Biasanya mereka Cuman Dapat Hak untuk Dapat Hak menggunakan Foto kalian saja Jadi begitu Saya rasa Sekian ya Q&A kali ini Kalau misalkan Kalian ada pertanyaan Silahkan ditulis Di bagian bawah lagi Nanti akan saya adakan Sesi Q&A yang Kedua Oh iya Ini sebelum saya tutup Saya akan menunjukkan Beberapa foto yang sempat terjual Di AM Bisa apa enggak ya Sebentar Harusnya dia bisa Saya menunjukkan foto Foto yang sempat terjual Di AM Kalau misalkan Kalian suka video ini Silahkan di Klik like Jangan lupa subscribe juga Hidupkan lonceng Supaya kalian tahu Kalau misalkan ada Update-an Terbaru Video terbaru Terbaru dari saya Nah ini foto-foto yang sempat Laku di AM Tadi belum sempat Saya tunjukkan Sebenarnya cuma foto-foto Produk aja Nah foto Pensil Foto seperti ini Banyak lakunya Di GT Image Nah Mungkin kalau ada yang mau ATM Amati Tiru Dan modifikasi Oke Segini aja Menurut saya Nanti terlalu banyak Bocorannya Oke Jangan lupa Di Like Subscribe Dan Klik loncengnya Kalau misalkan ada Masukan silahkan tulis di bawah Kalau ada pertanyaan lagi Di sesi 2 Nanti akan saya jawab Tulis di bawah Oke Sebarkan video ini Kepada teman-teman kalian Supaya berguna Bagaimana mencari uang Dengan menjual foto Oke See you di next video Bagaimana mencari uang